Pemerintah Aceh melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh 2025-2045 di Anjong Monmata Meligo Gubernur Aceh pada Selasa 26 Maret 2024. Musrembang penyusunan RP-JPA tersebut juga digelar bersamaan dengan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh tahun 2025. Sebanyak 435 peserta hadir mengikuti agenda tersebut diantaranya terdiri dari unsur Kementerian dan Lembaga Pemerintah Pusat, Forkopimda Aceh, DPR Aceh, Bupati Wali Kota Se-Aceh, Kepala Bapada Se-Aceh, Akademisi, Badan Usaha, Media, LSM, dan Tokoh Masyarakat. PJ Gubernur Aceh, Bustami, mengatakan pembangunan Aceh selama 20 tahun terakhir, mulai dari 2005 hingga 2025, menghasilkan berbagai kemajuan yang positif. Di antaranya adalah penurunan penduduk miskin dari 28,69 persen di tahun 2005 menjadi 14,45 persen di tahun 2023. Kemudian ekonomi Aceh juga tumbuh dari minus 10,12 persen di tahun 2005 menjadi 4,63 persen di tahun 2023. Selain itu tingkat pengangguran terbuka ikut menurun dan indeks pembangunan manusia terus tumbuh. Selaras dengan visi pembangunan nasional tahun 2045 yaitu negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan, maka visi pembangunan jangka panjang Aceh di tahun 2045 adalah Aceh maju, sejahtera, berotonomi khusus, islami, dan berkelanjutan, sebut Bustami. Untuk mencapai visi tersebut, kata Bustami, pihaknya menetapkan delapan misi pembangunan, yaitu mewujudkan transformasi sosial, mewujudkan transformasi ekonomi, mewujudkan transformasi tata kelola, mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi, dan implementasi syarihan islam. Kemudian mewujudkan masyarakat Aceh yang berketahanan sosial budaya dan ekologis, pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, dan mewujudkan kesinambungan pembangunan. Sementara itu, Kepala Bapada Aceh, Teku Ahmad Dadi mengatakan, musrembang tersebut bertujuan untuk penajaman, penyelerasan, klarifikasi, dan kesepakatan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok RPJPA dari berbagai pembangku kepentingan.